Hai ini kita akan coba tes nyala dulu ya jadi fiction modif Supermoto ini kita proses rakit ya ini kita mencoba tes nyala mesin dulu ini apa sudah nyala ini tadi sudah saya rakit ini sudah nyala ya kita on kan dulu jadi untuk karakter suaranya ini enggak terlalu berisik ya jadi suaranya ngebas kurang lebih seperti ini tes suaranya ini sudah nyala ya sudah dirakit tinggal selanjutnya proses untuk pemasangan bodi kurang lebih seperti ini nanti kita coba tes buat jalan ya kalau tidak bisa dirakit semua jadi ini bodinya menggunakan CRF ini masih berserakan belum kita rapit ini yang penting udah tes nyala dulu udah nyala ya jadi kurang lebih seperti ini ini tes suaranya tampilannya seperti ini ini kita masih proses modifixen Supermoto ya jadi kita berjaja selesai memasang gear sama rantai ya ini kit menggunakan merek triple S bagian depannya untuk yang belakang sendiri ini menggunakan orinya belum kita ganti ya nanti mungkin akan kita ganti lagi sementara pakai ini dulu rantainya ini menggunakan merek tbh ya jadi ini sudah lumayan bagus ini ukuran panjang 140 ya karena string arm ini sudah diganti panjang ya jadi kita sesuaikan sama baru saja kita memasang ini ya untuk master remnya ini sudah kita pasang ini menggunakan merek gribu 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 ala ala gribu tapi seperti ini ini bagian udah diisi ya ini minyak remnya nah kita pasang sama yang bagian depan ini ini menggunakan master rem RGB ya 14 mili jadi sudah cukup besar ya karena ini bagian depan menggunakan kaliper model monoblock ini jadi pistolnya ini lebih banyak ya dibanding yang biasa dan harus master remnya yang bagus ya ini menggunakan master remnya gribu jadi ini sudah cukup mumpuni jadi ini sudah cukup bagus seperti ini ya ini masih proses penelpot sendiri ini model-model ala ala noregumi ya ini sudah ditest coba udah nyala ya tinggal ngerapiin aja mungkin sama ini nanti ini kita jat lagi ya ini belum dijat untuk bagian kenal potnya seperti ini ya posisinya jadi ini kita sesuaikan lagi posisinya biar bisa masuk ke dalam kurang lebih seperti ini dulu ya ntar update selanjutnya di video selanjutnya ini kita lanjutkan selanjutnya kita lanjutkan proses lagi